Pendengar perasaan atau dimanapun Anda berada, terima kasih saatnya masih bersama kami di Florata pagi ini. Topik kedua kita, pendengar terkait dengan ratusan kilogram ikan dari Labuan Bajo, ekspor ke luar negeri. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui bersama Bapak Dr. Yulianus Weng, MKS, Wakil Bupati Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Wakil. Selamat pagi Mbak. Sama Nia di studio, Pak Wakil Bupati. Mbak Nia ya? Iya benar sekali sama Nia di studio. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi para pendengar RI Indi di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih salam sehat untuk kita semua. Ya, Pak Wakil Bupati ini terkait dengan ratusan kilogram ikan dari Labuan Bajo, ekspor ke luar negeri. Negara tujuannya ini kemana saja ini, Pak Wakil Bupati? Baik Mbak Nia, jadi kemarin pada tanggal 6 November pagi sekitar jam 8, saya bersama teman-teman Forkom Pindah, Manggarai Barat, dan juga dengan Kepala Bandara, kemudian dengan Kepala Bia dan Cukai, kemudian dengan OPD terkait, Dinas Perikanan, Dinas Peragangan. Jadi kami melakukan launching ekspor perdana komoditi dari Manggarai Barat. Nah, negara tujuannya itu ada dua, Malaysia dan Singapura. Ya, ini baru dua ya negara tujuannya, ini kedepannya pasti ke Eropa begitu ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin. Ya, ini yang pasti berapa ratusan kilogram ini Pak Wakil Bupati? Ini karena baru perdana, kemarin ada tiga jenis ikan. Jadi yang ke negara Singapura itu terdiri dari 254 kilogram ikan tengiri segar dan 116 kilogram kerapu segar yang dikirim ke Singapura. Sedangkan yang dikirim ke Malaysia itu terdiri dari 35 kilogram tengiri segar, kemudian 75 gram kakap merah dan kerapu. Nah, penerbangan ini menggunakan kerjasama dengan air Asia. Jadi ini baru pertama perdana dan rencananya pagi ini akan ada lagi ekspor susulan. Karena mereka kan masih mengumpulkan dulu, Mbak Nia. Oh, seperti itu ya Pak. Ini sampai ya dari Malaysia dan juga Singapura ya. Ingat bahwa di Labuan Bajo ada ikan yang kelas 1 di sana ya. Ini seperti apa ini mengetahuinya? Tidak, jadi begini. Jadi CV, PT yang melakukan pengiriman ke Singapura dan Malaysia ini, tentu mereka akan melakukan seleksi yang sangat ketat. Jadi tidak semua ikan, ikan segar itu akan mereka kirim, Mbak. Jadi mereka melakukan seleksi dengan sangat ketat. Karena mereka juga tidak mau, ikan yang dikirim itu tidak berkualitas. Nah, mereka punya standar tersendiri. Ikan mana yang bisa dikirim, ikan mana yang tidak bisa dikirim. Itu tentunya standarnya sangat tinggi. Dan ini juga, kemudian setelah mereka seleksi sendiri, mereka juga bekerjasama dengan KIPM BIMA. BIMA itu membawa Anterlane Labuan Bajo dan Rio. Jadi itu juga setelah mereka seleksi, nah mereka juga melakukan, memeriksa kembali. Setelah mereka yakin, keluarlah jaminan mutu dari mereka dan sertifikatnya, baru bisa prosesnya dilaksanakan. Jadi memang mereka sangat menjaga mutu. Ini juga kan menjaga nama daya kerajaan kita. Karena prinsipnya begini, Mbak Nia. Kita ingin, Labuan Bajo ini tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata superioritas yang alamnya indah, tapi juga kita mau nampilkan bahwa dari Labuan Bajo ini kita juga bisa menyiapkan ikan-ikan segar yang berkualitas, yang bisa kita kirimkan ke luar negeri. Itu sebenarnya juga cita-citanya. Oke, jadi Pak Wakil Bermati disortirnya sangat luar biasa. Ada yang pasti mutu dan yang pasti sangat dipercaya ya oleh pihak konsumen nanti di luar negeri begitu, Pak ya? Iya. Oke. Dan ini, ikan-ikan ini didapatkan di wilayah Labuan Bajo ini, itu betul-betul dijaga, betul ya Pak Wakil Bupati ya? Iya. Jadi kita bersyukur bahwa ikan ini kan berasal dari laut, laut perairan Manggara Barat sendiri. Ini biasanya ditangkap oleh para nelayan, lalu ada kemudian pengepulnya, dan mereka mulai melakukan seleksi. Jadi, kita berbangga, saya bilang tadi, kita juga mau menampilkan bahwa Manggara Barat, khususnya Labuan Bajo, selain alannya yang indah, kita juga bisa menyiapkan ikan hasil laut, komoditas laut yang juga bermutu, yang selain bisa dikonsumsi oleh para wisatawan yang datang, juga kita bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Oke, ini selain dua negara ini masih di wilayah Asia, begitu ya Pak Wakil Bupati ya? Iya. Oke, nanti juga pasti akan ke Eropa juga ini. Kira-kira nanti negara tujuan ke Eropa ini, menurut Bapak ini di mana nanti ekspornya ini? Jadi, pertama, kita mau juga, ini kan baru satu pengusahaan. Anak muda, kita senang, ini di inisiasi oleh anak muda. Kita ingin bawa ke depannya, jangan hanya satu, Mbak Nia. Jadi, berbagai perusahaan yang ada di sini juga, kita harapkan sekarang sudah mulai, memperbenar diri, supaya nanti jangan hanya satu orang yang bisa melakukan. Jadi, berbagai satu, dua, tiga, empat perusahaan juga bisa. Nah, yang dijajaki pertama yang memang gampang, tadi kan begini, Mbak. Mengiru ini kan kita juga, mereka juga memberitukan ongkos angkut segala macam. Kemudian, menggunakan pesawat yang ongkos angkutnya terjangkau. Nah, kemudian yang lebih muda dan punya penerbangan dari Leben Bajo yang ada konektivitas ke luar negeri itu, baru air Asia ini. Yaitu hanya dulu ke Malaysia dan Singapura, begitu. Makanya itu, ke itu dulu. Jadi, nanti kita lihat perkembangan ke depan, semakin banyak nanti, misalnya semakin banyak pengusaha-pengusaha kita yang melakukan, berusaha di komeditas laut, dan bisa menghasilkan ikan lewan kualitas, maka nanti pasti ke depannya akan berkembang. Yang kita ingin dulu, dalam waktu dekat ini, mungkin tahun ini dan tahun ini, jangan hanya satu dulu. Kalau bisa, berkembang menjadi dua, tiga perusahaan. Oke, yang pasti intinya persediaan ikan di Leben Bajo itu dipastikan banyak ya, begitu Pak Wakil Bupati ya. Kalau soal ekspor, pasti sangat luar biasa ini. Ini Pak Wakil Bupati yang menjadi harapan dengan ekspor ikan ini, pastinya SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat sempat, artinya meningkat begitu ya Pak Wakil ya. Sampai kita juga perlu menyiapkan SDM yang berkualitas, tentu ini juga kita harap dengan bisa diekspor langsung dari Leben Bajo nanti ke Singapura, dan itu kan akan menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Manggara Barat. Kan transasinya kan terjadi di Leben Bajo, yang nanti kita mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah dari kegiatan ini. Jadi efeknya, selain masyarakat tadi, lama Leben Bajo semakin dikenal, tidak hanya pariwisata, tapi juga menghasil komoditas laut, juga efek lainnya bahwa ini akan menambah pendapatan asli daerah. Jadi tentu kita juga berharap, kami juga berharap, jangan hanya dari Leben Bajo sendiri yang kita bisa ekspor. Misalnya teman dari kabupaten tetangga, kalau punya wisat laut, kan pintu gerbang yang paling bisa untuk pendengar pesawat yang ukuran besar, kan hanya Leben Bajo sementara Pak, di Pulau Flores ini kan. Jadi berharapkan juga, jadi kesempatan ini juga dimanfaatkan, tidak hanya oleh kami di Manggara Barat, nelayan Manggara Barat, tapi juga teman-teman misalnya di Nagi Kio, di Indi, di Momiri, kita berharap juga bisa kerjasama, dan bisa mereka bawa ke sini. Oke, jadi satu pintu ya, lewat Leben Bajo ini ya Pak ya. Ya, lewat Leben Bajo. Dan ini kan tidak hanya nelayan di sini yang bisa nge-solder, jadi nelayan di kabupaten-kabupaten tetangganya juga bisa menggunakan, memanfaatkan ini. Oke, baik. Dan ini menjadi harapan yang luar biasa oleh PMK Labuan Bajo, begitu ya Manggara Barat. Iya, Mania. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil Bupaten sepaktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Salam sukses selalu. Baik, terima kasih Mania. Terima kasih para pendengar Pro 1 RRND di mana saja berada, selamat beraktifitas, salam sehat untuk kita. Semua Tuhan memberkati. Amen. Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, barusan bersama kita, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Weng M. Gas, ratusan kilogram ikan dari Labuan Bajo, ekspor ke luar negeri. Tetap stay bersama kami di peluru rata pagi ini. kami masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda.